. Kasus kekerasan seksual kembali terjadi di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebanyak 23 anak di bawah umur menjadi korban, para korban masih duduk di bangku sekolah dasar. Perbuatan keji itu dilakukan oleh dua orang pelaku laki-laki yang berstatus sebagai kakak beradik. Keduanya nekat melakukan perbuatan asusila sejak tahun 2018, saat pelaku masih SMP. Korbannya saat itu berjumlah 13 orang, kemudian pada tahun 2021 ketika pelaku duduk di bangku SMA, kedua kakak beradik itu melakukan hal serupa, dengan jumlah korban 10 orang. Kasus tersebut kemudian mencuat ke publik setelah salah satu keluarga korban mengadukan nasib pilu yang dialami anaknya ke Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Serikat Petani Pasundan SPP. Yudi Kurnia, Ketua LBH SPP mengatakan, salah satu korban mengadu kepadanya menjelang sidang fonis kedua pelaku. Salah satu keluarga korban datang mengadu ke saya, tapi jelang sidang fonis, minta pendampingan karena takut ada upaya intimidasi ujar Yudi saat ditemui Tribun Jabar.id, Kamis, 4 Mei 2023. Kedua pelaku sudah difonis hukuman penjara, masing-masing dua tahun dan pelatihan kerja selama enam bulan dan tiga tahun dan pelatihan kerja selama enam bulan. Salah satu orang tua korban mengatakan, anaknya menjadi korban sodomi oleh kedua pelaku setelah diiming-imingi dibelikan mainan. Ia menyebut aksi kekerasan seksual itu tidak satu kali dilakukan oleh pelaku, tapi sampai tiga kali. Setelah kejadian itu, ia menyebut anaknya sering tantrum dan mengamuk hingga melukai diri sendiri dengan membenturkan kepala ke tembok. Perbuatan keji itu dilakukan dua pelaku di berbagai tempat, yakni di pemakaman dan di belakang masjid. Ia menjelaskan, tidak hanya anaknya saja yang menjadi korban, tetapi ada 10 orang anak lain, namun keluarga korban enggan terekspos karena takut. Demikian Sipti Al-Ghivari, Garut, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.